Intro Untung kopi-kopi yang terakhir Kejahan pun dilanjutkan Kesempatan merekam eksotisme dan keelokan tanah air pun sudah tersimpan dalam ingatan Dan ini terbukti saat saya melangkahkan kaki ke tanah Globamora Danau yang terkenal karena ketiga warnanya terus berubah Yap, apalagi kalau bukan Danau Kelimutu Kelih artinya gunung dan mutu berarti menit Gunung Kelimutu meletus terakhir tahun 1886 Meninggalkan tiga kawah berbentuk danau Saat itu masing-masing airnya berwarna merah, menyuruh, dan putih Ketiga warna ini pun mulai berubah sejak tahun 1969 Saat meletusnya gunung ia di Ede Kelimutu kini menjadi salah satu keajaiban dunia Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi Tentari pun masih enggan untuk menampakkan dirinya Tapi saya sudah harus keluar dari penginapan menuju Kelimutu Kelimutu selalu menarik bagi para turis Apalagi pagi-pagi seperti ini Mereka tak mau kehilangan kesempatan menyaksikan si Raja Siang menemprati singkasananya Telah yang saya rasakan ketika mendaki terbayar sudah Kecantikan puncak Kelimutu seolah menghapus beluh yang saya rasakan Hangatnya sinar mentari pagi masih kalah dengan dingin yang terus menyergap saya sejak tadi Untung kopi hangat tersedia disini Dan puncak Kelimutu menjadi sumber rejeki bagi Yohanes Selama 25 tahun ia rela mendaki demi 5.000 rupiah per gelas Itu harga untuk turis asing Bagi saya turis lokal cukup membayar 2.000 rupiah Ini kopi saya yang kedua disini Tadi yang pertama sempat saya diemin Laking dinginnya jadi kopinya udah cepet dingin lagi Berada di atas ketinggian 1.650 meter di atas permukaan laut Kabut seolah tak mau lari dari ketiga danau nan elam ini Nah kalau sabar dikit kita bisa lihat nih danau orang tua ini Danau yang warnanya jarang hitam Karena makin siang kabutnya semakin hilang Tapi sayangnya kalau yang disini hilang Yang dua tuh justru malah tutup kabut gitu Dan jarang banget kita bisa lihat tiga-tiganya tanpa kabut tuh jarang